Assalamualaikum, yuk kita bikin olahan dari bandeng Ini aku buat pecak ikan bandeng betawi Untuk bahannya udah pasti dong, ini ada 1 ekor ikan bandeng Aku potong jadi 3 bagian seperti ini Dan jangan lupa dibersihin dari insangnya juga kotoran perutnya Supaya ikannya gak terlalu amis dan gak terlalu bau lumpur Ini aku tambahin dengan 1 sendok teh garam Kemudian 1 buah jeruk nipis Ini kita ambil airnya aja, kita pers kayak gini ya Lalu campur rata dan agak diremas sedikit ya Nah ini supaya jeruk nipisnya itu meresap sampai ke dalam ikan Setelah itu dimarinasi selama 30 menit Setelah 30 menit ini kita cuci bersih kembali ya Untuk bumbu yang akan digunakan, ini sudah saya siapkan Nah ini ada 5 cm jahe atau kurang lebih sejempol ibu jari ya Kemudian 20 siung bawang merah 3 buah cabai rawit merah Ini kalau yang suka pedas boleh banget ditambah lagi ya cabai rawitnya 10 buah cabai keriting merah 2 buah cabai hijau besar Boleh pakai cabai keriting hijau juga Kemudian disini terakhir ya Ini aku pakai 1 buah terasi yang sasetan kayak gini Nah ini untuk bahan bumbunya Semua ini sudah siap, jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu Dan supaya lebih seger Disini aku juga tambahin jeruk limau 3 buah Kalau misalnya nggak ada boleh juga sih pakai jeruk nipis ya Cuma lebih enaknya dan lebih identik dengan betawinya itu kita pakainya jeruk limau Setelah ikannya dimarinasi dan dicuci bersih Ini akan aku goreng Gorengnya sampai benar-benar garing Dan gunakan api kecil aja ya Supaya nanti di luarnya keriuk Di dalamnya juga mateng Nah setelah kecoklatan ini bisa langsung kita balik aja Kalau dirasa-rasa udah mateng semua Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan minyaknya Kemudian bumbu yang tadi udah kita siapin Ini langsung aja kita sangrai Disangrainya itu tanpa menggunakan minyak ya Jadi ini bukan digoreng tapi disangrai atau dibakar ya Jangan lupa untuk jahenya ini kita iris tipis terlebih dahulu Supaya nanti lebih cepat ya matengnya Nah ini kita gunakan apinya yang paling kecil Supaya nanti aromanya benar-benar enak Matengnya lebih merata Kalau misalnya warnanya udah kecoklatan kayak gini Agak-agak hitam Ini bisa langsung kita matikan kompornya Dan bisa kita angkat Setelah itu pindahkan ke cobek Atau ke ulekan seperti ini Tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa Selanjutnya ini akan aku ulek Ini lebih baiknya di ulek ya Jangan di coper ataupun di blender Karena rasanya bakalan beda banget Untuk nguleknya ini kasar-kasar aja Nggak perlu terlalu halus banget Supaya nanti masih ada tekstur-tekstur dari cabai dan bawang Kalau misalnya udah kayak gini Ini udah cukup ya Ini bisa kita sisikan dulu Setelah itu siapkan air panas ya Ini kita siramin air panas Sedikit aja Nah sebenernya bebas aja sih Untuk penggunaan air Bisa banyak seperti kuah Bisa juga sedikit ya Kayak aku Di beberapa wilayah di Jakarta itu beda-beda ya Ada pecak yang berkuah banget Ada juga pecak yang kering Nah kebetulan di wilayah aku ini Pecaknya itu nggak terlalu berkuah Jadinya airnya sedikit ya Nyemek-nyemek aja kayak gini Kalau misalnya udah ini kita tinggal Peresin aja jeruk limau Aku pakainya ini 2 buah jeruk limau ya Yang satunya untuk hiasan aja nanti Masukkan ikannya yang udah digoreng Kemudian dipenyet-penyet ya sedikit ya Supaya lebih meresap lagi bumbunya Setelah itu langsung deh Ini kita kasihin aja Bumbu-bumbu di atasnya Supaya dia lebih meresap lagi Dari baunya aja ini udah enak banget Paling enak ini dimakan siang-siang ya Pakai sayur asam Terus jengkol goreng Wah itu udah surga dunia banget deh pokoknya Kalau misalnya temen-temen punya temu kunci Itu boleh banget dipakein Jadi temu kuncinya itu disangrai sekalian Bareng sama bumbunya Itu lebih enak lagi Lebih otentik lagi betawinya Kasih hiasan jeruk limau Dan ini dia Hasilnya pecak ikan bandeng khas betawi Ini adalah resep turun-temurun Dari keluarga aku ya Jadi ini memang bener-bener Asli otentik betawi Temen-temen wajib banget cobain Karena rasanya seger banget Dan enak banget Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton